Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Eka Di video kali ini Seperti biasanya Aku akan share resep ide jualan Yang pastinya enak banget Dan yang penasaran Langsung aja yuk ikutin videoku Hingga selesai Langkah yang pertama Disini aku akan rebus 3 keping mie kuning Rebus hingga lunak Nah, jika udah cukup lunak Ini bisa kita angkat Dan kita tiriskan ya Selanjutnya Siapkan teflon Kemudian disini Saya akan tumis 1 sendok makan margarin Jika margarinnya udah leleh Kemudian Kita akan masukkan 2 siung bawang putih Yang udah aku cincang kecil-kecil ya Teman-teman Lanjut, ini ditumis Hingga bawangnya ini Bener-bener harum Hati-hati Jangan sampai gosong ya Karena nanti Bakalan pahit Pastikan udah kecium harum Dan warnanya itu kecoklatan Ini tandanya udah cukup Bisa kita angkat Nah, langkah selanjutnya Disini sudah aku siapkan Mie kuning yang udah direbus tadi Kemudian ini tinggal kita tambahkan Dengan bawang putih Yang udah ditumis tadi Aku tambahkan juga Dengan 2 batang daun bawang Dan juga 2 buah sosis Yang udah Di cincang kecil-kecil ya Teman-teman Untuk seasoningnya Aku pakai 1 sendok teh garam Setengah sendok teh Lada bubuk Aku tambahkan juga Dengan setengah saset Kaldu ayam ya Disini aku juga pakai Setengah sendok teh Penyedap rasa Opsional Bisa di-skip ya Kalau gak suka Nah, sebagai perekatnya Disini aku pakai Sekitar 2 sendok makan Tepung terigu Nah, jika sudah Ini tinggal diaduk-aduk rata Hingga semuanya itu Tercampur ya Teman-teman Jika dirasa Mie-nya terlalu panjang-panjang Bisa digunting-gunting Terlebih dahulu ya Supaya lebih mudah aja Nah, disini Jika teksturnya Terlalu kering Teman-teman bisa tambahkan Dengan 50 ml Air ya Disini tadi Saya tambahkan Tapi gak ke-record Jika sudah Disini aku siapkan Cetakan Disini aku pakai Cetakan teflon 8 lubang Seperti ini Akan aku olesi Tipis-tipis Menggunakan Margarin Supaya gak lengket ya Kemudian ini Tinggal kita masukkan Aja adonan Mie-nya tadi Untuk besar kecilnya Sesuaikan aja Dengan selera Masing-masing Pokoknya Cemilan ini tuh Bikinnya gampang banget Super Sat-sat ya Teman-teman Bahannya juga Sederhana Nah, jika sudah Ini tinggal kita Tutup aja Supaya matangnya Merata Kemudian Sebagai pemanis Disini aku akan Tambahkan Dengan potongan Cabai Dan juga Potongan seledri Disini untuk Toppingnya Teman-teman Juga bisa Pakai Sosis Atau Apapun Sesuai selera Ya teman-teman Aku tambahkan Dengan Irisan cabai Dan juga Seledri Seperti ini Supaya Lebih cantik Jika sudah Ini tinggal Kita tutup Lagi aja Kita masak Dengan api kecil Hingga dia Benar-benar Matang Nah, ini dia Ini sudah Benar-benar Matang Ini bisa Langsung aja Kita keluarkan Dari cetakan Nah, ini dia Hasilnya Tenang aja Ini gak bakalan Ambir ya Teman-teman Karena tadi Kita pakai Tepung terigu Hasilnya Empuk Dan juga Kurih Satu resep Ini menghasilkan Kurang lebih 20 bijis Ya teman-teman Hasilnya Lumayan banyak Pokoknya Cocok banget Untuk Ide jualan Nah, ini dia Hasilnya Sudah jadi Tinggal kita Sajikan aja Dan jika dijual Bisa ditambahkan Aja Dengan Saus sambal Nah, sekarang Saya akan Cobain Untuk rasanya Dari tampilannya Ini cantik Bisa juga Untuk Isian Snakebox Ya teman-teman Ini tuh Rasanya Enak Banget Lembut Dan juga Gurih Pas banget Menurut saya Nah, oke Sekian dulu Video kali ini Semoga kalian suka Selamat mencoba Dan Wassalamualaikum